Selamat malam pendeta mau tanya, Matius 27 ayat 52 dan 53, siapakah orang-orang kudus yang mati bangkit? Saya bacakan pendeta, Matius 27 ayat 52 dan 53, dan lihatlah ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Silahkan pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Siapakah orang-orang kudus ini? Istilah orang kudus ini digunakan di dalam perjanjian baru untuk menggambarkan pengikut Yesus. Atau menggambarkan orang-orang yang takut kepada Tuhan, takut akan Allah. Contohnya, waktu Rasul Paulus bersaksi tentang apa yang ia lakukan pada waktu ia belum bertobat. Dalam kisah fasal yang ke-26, ayat yang ke-10, dikatakan, Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Jadi orang-orang kudus di sini adalah orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang kudus yang bangkit ini adalah orang-orang yang percaya. Jadi yang bangkit ini bukan orang-orang jahat. Yang bangkit ini bukan orang-orang yang melawan Tuhan. Yang bangkit ini bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau mereka sudah mengenali Yesus dan mati pada waktu Yesus masih ada di atas dunia, Mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin pertanyaannya bukan hanya tentang orang-orang kudus ini. Apakah ini adalah orang-orang kudus yang ada dari zaman perjanjian lama, mungkin zaman Musakah atau di zaman Eliyato. Siapa kira-kira orang-orang kudus ini? Kalau kita baca di dalam fasal 27 tadi ayat yang ke-32, Fasal 27 ayat yang ke-52 tadi dikatakan, Orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Kota kudus di sini adalah Yerusalem yang ada pada saat itu. Mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Setelah mereka bangkit menjadi saksi-saksi betapa hebatnya kuasa Allah. Kenapa dikatakan mereka masuk ke dalam kota kudus? Coba kita baca petunjuk di dalam fasal yang ke-27 ayat yang ke-32. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Perhatikan di sana dikatakan mereka berjalan ke luar kota. Berarti Tuhan Yesus disalibkan di luar kota. Lalu kemudian ia dikuburkan juga masih di luar kota. Jadi ini menggambarkan bahwa orang-orang ini adalah mereka yang ada di luar kota Yerusalem. Contohnya ada peristiwa orang yang meninggal, tapi sudah dibangkitkan terlebih dahulu. Juga di luar kota, yaitu di Bethany. Dan Bethany itu tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Itu pun di luar kota. Jadi artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah, dan meninggal dunia, dan mereka meninggal di sekitar kota Yerusalem. Sehingga waktu mereka bangkit, dikatakan mereka masuk ke dalam kota Yerusalem itu. Jadi ini bukanlah orang yang meninggal jauh-jauh dari Yerusalem, atau meninggal ada di Roma, atau ada di Asia Kecil, atau di tempat-tempat yang lain. Tetapi orang-orang yang berada di sekitar Yerusalem. Paling tidak ini pendapat berdasarkan sedikit petunjuk dari ayat-ayat yang telah kita baca. Tapi yang paling penting, yang dibangkitkan bukan orang-orang yang jahat. Yang dibangkitkan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah merupakan gambaran juga, terhadap apa yang akan terjadi nanti, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena menurut 1 Thessalonica fasal yang keempat, yang dibangkitkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua nanti, di dalam 1 Thessalonica fasal yang keempat ayat yang ke-16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangka kala ala bermunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi dia punya prinsip atau patternnya, patternnya, polanya adalah yang bangkit adalah mereka yang mati di dalam Tuhan, mati di dalam takut akan Allah, dalam percaya kepada Yesus Kristus. Itulah mereka yang bangkit pada saat itu di Matius 27. Terima kasih.